Dua kelompok pelajar terlibat tawuran di jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga tawuran yang terjadi pada Jumat malam tersebut hanya karena saling ekor di media sosial. Dalam video amatir, para pelajar terlihat dalam jumlah cukup banyak dan membawa senjata tajam serta petasang. Di jumlah pengendara yang tengah melintas pun terpaksa harus menghentikan laju kendaraan. Bahkan beberapa lainnya lebih memilih berputar arah. Banyak yang mengaku takut jika menjadi korban salah sasaran saat melintas. Warga sekitar pun berharap polisi segera menindak tegas para pelaku tawuran yang sudah beberapa kali melancarkan aksinya di wilayah Jakarta Timur. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, benterokan dua kelompok warga terjadi di desa Sri Jaya, Tambun Utara pada minggu dini hari. Dua kelompok warga saling serang menggunakan kayu dan batu. Berdasarkan keterangan salah satu korban pada minggu siang, benterok terjadi karena dipicu teguran dari kelompok remaja yang mengaku tergandu dengan suara musik pesta yang kencang. Tak terima mendapatkan teguran, kelompok warga yang sedang berpesta pun terlibat adu mulut hingga saling serang. Akibat benterokan ini, lima warga terluka pada bagian kulitis dan kepala. Selain korban muka luka, tiga unit mobil dan satu unit warung makan turut rusak akibat hantaman batu. Berdasarkan keterangan tertulis pihak kepolisian Resor Metro Bekasi, benterok ini dapat diatasi pada minggu suhu. Polisi pun mengamankan sejumlah warga untuk dimintai keterangan. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!